Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wina sang, wajibwa Saya Wilyurika Priyanto Saya Wilyan Saripudin Saya dari Cilacap Indonesia Saya dari Cilacap juga sama-sama saya Mas Wilyan Dan di Jepang penempatannya di Kota Mano, Perfektur Kabawa Kalau saya di Kota Miyaminami, Perfektur Tokushima Kebetulan Perfektur kita itu berdekatan Seperti Jakarta Tangerang Jadi seperti itu Sekitar, kalau dari Kagawa itu ke Perfekturnya Mas Wilyan itu Sekitar 30 menitan ya? Sekitar 30 sampai 40 menit, betul Untuk suka duka datang ke Jepang itu Yang pertama, karena dari dulu kan impian kita itu pengen datang ke Jepang ya Karena itu menjadi hal yang sangat menyenangkan bagi kita sih Saya juga kalau suka dekat duka saya ya Saya juga kalau suka dekat duka saya ya Saya juga kalau suka dekat duka saya ya Seperti Mas Bayo ditambah mungkin Ya seperti orang-orang pada umumnya gitu Sangat bahagia memayangi biar kita sudah tercapan Mungkin kalau suka yang lain seperti apa ya? Ya kalau sukanya yang lain itu Kalau di Jepang itu kan kita bisa berinteraksi langsung dengan orang Jepang Dan itu membuat level bahan sakit Jepang kita meningkat Ya kalau saya sendiri Bisa apa ya? Melihat loh seperti yang dulu kayak di layar TV Onesang, Onesang atau Kakak-kakak Kakak cantik ya Kakak perempuan Jepang itu ya bener-bener cantik gitu Kalau dukanya gimana Mas Bayo? Kalau untuk sukanya lagi itu ada Oh dukanya, sukanya lagi ada ya? Karena kita kan bekerjanya di sektor pertanian ya Karena pertanian di Jepang itu kan sangat maju Jadi kita sudah banyak belajar dari orang Jepang langsung Bener sekali Terutama di sektor pertanian Untuk dibawa ke rumah ya besok? Kalau ketika pulang ke Indonesia itu bisa digunakan Indonesia Diterapkan gitu ya Mas Bayo Betul sekali itu Karena tujuan kita selain mencari uang ya Belajar juga, mencari ilmu juga Karena tidak bisa dimungkri negara Jepang itu negara maju Maju dalam segala aspek Segala aspek Aspek dan terutama Apa Mas Bayo? Teknologi Terutama teknologi Dan kalau untuk dukanya itu Itu apa ya Kalau di Indonesia itu kan cuma ada dua musim ya? Betul sekali Hujan sama musim panas Indonesia Dan para di Jepang itu ada empat musim Dan kebetulan kita itu datang pas musim dingin ya? Ya kebetulan sekarang ini musim dingin tanggal berapa sampai sini? Tahal 13 ya? Tahal 13 Desember Tahal 13 Desember Jadi itu kan masih dingin banget itu Jadi kita harus menyesuaikan diri Sedangkan suhu di sini Sangat harus menyesuaikan diri Mungkin kayak Oh Kita sendiri ya Lumayan kaget ya badannya Sangat dingin Bahkan kemarin Nyampe berapa derajat? Dua derajat Dua derajat Dua derajat Itu pun kita Masuknya di prefektur atau kota yang Ya bisa dibilang bawah ya Jepang Kalau di atas mungkin di Tokyo ke atas sudah turun salju Mungkin seperti itu Mungkin kesan dan kesan Suka dukanya itu seperti itu aja Karena kita itu kan datang ke Jepang baru 5 hari ya Jadi seperti itu aja Dan untuk saran untuk kepada pemagang Indonesia Atau yang Tokoteki no newcomer Disiapkan lagi level bahasa Jepangnya Ditambahin lagi level bahasa Jepangnya Dan juga itu siapin yang paling nggak kalah penting juga Mental sama fisik Fisik juga Penting sekali Itu aja ya Ya mungkin itu saja sih Ya Dari saya Dan untuk terima kasih Terima kasih Selalu kita banyak membeda Alhamdulillah Doa orang tua juga Orang tua juga Dan doanya Dan tidak lupa Dan khususnya juga Dan tidak lupa Untuk Untuk Pak Irham dari Jidoen Yang telah banyak membantu kita Irham Sensei dari Jidoen Untuk sampai ke Jepang Ya sekian dari kami Sekian dari kami Mungkin itu aja Mungkin itu aja yang bisa Kami sampaikan Kesan dan pesan kami Yang beratnya baru datang ke Jepang Ke Jepang Indonesia ke Jepang Ya mungkin itu aja Kalau ada mungkin Salah-salah apa informasi dan kata Ya mohon maaf Karena masih baru juga Ya mungkin itu aja Terima kasih Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!